Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kejaksaan Agung menuntaskan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin usai bertemu di Kejaksaan Agung Jakarta 8 Januari 2020. Menurut Firly, KPK mendukung Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus yang membelit perusahaan asuransi plat merah ini. Jika dibutuhkan, KPK siap memberikan segala bentuk informasi atau dokumen terkait dengan kasus tersebut. Meski begitu, Firly menyatakan kalau KPK tidak akan mengambil alih kasus PT Jiwasraya. Sejauh ini, Kejaksaan Agung masih mempelajari lebih dari 5.000 transaksi yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Sebenarnya, dari kalimat yang saya sampaikan tadi, seluruh perkara yang sudah ditanggung oleh Kejaksaan, KPK sabuk. Termasuk dengan perkara Jiwasraya. Jadi apa yang kita miliki, informasi apa yang kita dapatkan, dokumen apa yang KPK miliki, kita akan sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!